Aldi di channel Aldi Kurnia dan di video kali ini kita bakal nonton turnamen ini sebenernya kemarin temen-temen ya tim Flash lawan Box Gaming di match ke 7 best of 7 ini game terakhirnya mereka dan mereka sekarang udah reset pick temen-temen ya jadi udah ada match sebelumnya yang sengit banget antara kedua tim ini antara tim Flash dengan juga Box Gaming ya dimana ini penentuan yang menang di match ini bakal lolos ke AIC nya gitu karena kan kalau Vietnam itu 3 slot ya temen-temen ya SGP sama VGaming itu udah secure slot dan ini untuk di match ini itu penentuan apakah tim Flash bakal lolos ataukah Box Gaming bakal lolos gitu ya dan seandainya seandainya tim Flash gak lolos ini bakal jadi bencana untuk arena Ovalor International Championship temen-temen karena menurut gue 70% enggak 70% kebanyakan lah ya 60% 60% view nya AOV seluruh dunia itu berasal dari tim Flash gitu ya bukan Vietnam ya tapi tim Flash karena tim Flash nya itu bener-bener ngedongrak banget views gitu loh karena tim Flash tuh kayak RRK EVOS nya Mobile Legends gitu loh kayak dia tuh udah terlalu hype dan terlalu terkenal gitu dan untuk Liga di Vietnam nya juga kalian bisa lihat sendiri ini di videonya ya itu mereka udah pake udah keren banget ya untuk animasinya BNNPK udah keren banget udah belakangnya juga untuk gambar-gambar orangnya untuk di season ini mereka dibikin jadi kayak kartun gitu loh dibikin animasi gitu jadi lebih different dan juga lebih menarik gitu dan ini untuk pialanya juga pialanya dia udah punya logonya logonya logo Singa gitu kan Singa kan artinya kan Raja Hutan kan dan dia pake Raja Hutan oke dan ini awalnya gue kan tadi nonton gitu baru bentar kan kok hero nya masih bagus-bagus padahal udah base of 7 gue lupa coq kalo game base of 7 itu semuanya di reset jadi kita bisa pake hero yang udah yang udah yang kemarin udah di match 6 apa yang di 6 match sebelumnya kita pake pun bisa kita pake lagi di match ke 7 ada sponsornya juga setting terus awal mulainya begini tuh liat tuh keren banget kan guys keren banget gak guys sumpah guys keren banget ini sumpah gue baru liat ini demi awal gue baru liat gue itu sekeren itu anjing wah keren banget coy apa abis lederikan sama DS nya begitu coy keren coy oke dan kita bakal liat dari timnya ya dari tim flash ini yang menarik adalah ternyata tuh ADC nya tuh gak ada ya temen-temen ADC tuh udah gak ada di tim flash udah gak maksudnya gak lagi gak main untuk tim flash yang main itu Grai dan Grai ini tuh udah pernah dimainin juga waktu lagi AWC waktu lawan Dewa waktu lawan Dewa tuh dia pake Grai dan akhirnya dia kalah gitu 2-0 kan terus pas dia pake ADC itu mereka menang 2-0 lawan Dewa jadi kayak ADC tuh berimpak gede banget ke tim flash ini gitu mungkin bisa ya ototnya kalah sama Grai tapi otaknya gitu loh insting dari ADC ini yang bagus banget gitu cuman untuk dikaliin ini Grai yang bakal main gitu untuk tim flash gitu gue gak tau si ADC nya pensiun atau gimana atau emang lagi dicadangin aja untuk di match ini cuman emang udah ada rumor dari dulu tuh ADC tuh bakal udah pensiun gitu oke kita bakal langsung liat sini ya untuk untuk lawan Superman tuh pakenya Richard temen-temen ya karena Richard itu hero yang bisa bisa setara lah gitu untuk rotasinya Superman bisa ngestarain terus bisa ngeslowin Superman juga hero nya bagus banget Richard ini ini untuk komposisinya sih ya sengit banget sebenernya sih gue gak bisa bilang mana yang bagus mana yang jelek karena sama menurut gue ini dua-dua tim ini tuh pake speak speak apa namanya pake speak speakannya tuh yang nyaman gitu loh bagi gue tuh dan ini kita liat XB guys ya ini game base of seven hero nya reset dia pake dirak gitu gak bisa ngeremehin dirak kalian guys ya oke dapet diraknya yang ngesteel DS buh wewe nya lah soya gak duho buat boss ajir lah soya kena begitu kan dari jauh tuh guys ya dirak dipake dirak dipake bro di base of seven di game terakhirnya Indo tuh gak ada yang main dirak coba padahal dirak bagus sumpah Archangel padahal dibodoh-bodohi sama dirak waktu AWC loh dirak dirak terus ditambah disrap ajing abis naro genesis barir disrap dapet tower kayak gitu semuanya waktu itu SGP anjir sekarang dirak keluar lagi Vietnam yang pake dirak berarti ya karena Thailand jarang juga pake dirak sih gue lebih ke arah ke Vietnam kali ini lebih sering pake dirak nih box juga gak bisa diremehin ya box ya box itu sebenernya dari season kemarin mereka gak lolos ke AWC pun perjuangannya udah keras banget gitu gak beban-beban banget mereka tuh perikat kelima gitu ya at least mirip hampir ke dapetin slotnya gitu cuman ya belum rejeki dan season ini ini ada peningkatan sekarang dia masuk ke 4 besar dan masih ada harapan kalau misalkan dia menang lawan tim Flash disini dia bakal masuk KIC dan tim Flashnya gak bakal lolos gue sih agak ngeliat tim Flash tuh agak menurun juga sih gameplaynya sih ADC gak main tuh ngaruh banget untuk Grey untuk Grey ini bukannya jelek ya bagus juga cuman butuh penyesaian waktu kali ya karena kan pemain dari Flash ini kan empatnya kan udah nyatu dari kapan tau kan udah lama kan itu kan kayak dewa lah lamanya tuh kayak dewa United lah waktu jaman di XCN hmm kepotong nih sama WW pro EWWnya galak banget bro cuman Grey ini kan kayak orang baru kayak Fadel kalau di dewa baru muncul gitu jadi butuh penyesuaian dulu gitu chemistry nya gitu tapi oke lah Grey lah bagus juga kok mainnya gak jelek-jelek banget sebenernya ya kalau misalkan kita lihat dari match-match sebelumnya kan kalau yang mau nonton bisa cek ke channel Linkuan ya temen-temen ya ini kemarin matchnya tuh sampai 300 ribu view lebih uh wah anjir basic hitnya Tachi kalau lagi Pacific keluar true damage ya ada kira langsung Umbra Dream Triangel Mask langsung masuk bidding phantom anjir gue udah kayak castrebat gak sih guys tuh rotasinya Richard sama Superman nya setara ya tuh tadi ya kalian bisa kan liat ya Richard sama Superman nya setara banget gitu datengnya Richard yang bisa nyetarain Superman bro bisa ganggu Superman by the way sebenernya ada juga temen-temen jadi ada teori katanya kemarin kan season kemarin kan tim Flash yang juara AUG juara 1 terus di Thailand itu Bacon Bacon juara 1 tapi gak lolos IC terus MOP juara 1 GCS gak lolos IC terus ada lagi teori tim Flash bakal kayak gimana nih soalnya kan kemarin dia juara 1 AUG kan dan ternyata nah gue takutnya ada yang belum nonton video ini jadi gue gak mau spoiler dah ya kalian nontonnya sampe akhir temen-temen ya soalnya ASL gak gitu ASL tuh juara 1 nya sama lagi coy bisa lolos juga Archangel ya walaupun gak dianggap ya Archangel tuh ah Archangel ASL tuh seatnya seat seat 2 ya seat 2 bukan seat 1 seat 1 tuh tim-tim Vietnam tim-tim Thailand sama Taiwan Liliana ya Liliana bener-bener bagus banget ya sampe dipake di game penentuan gini kayak hero aman gitu loh cuman ini picken dari tim Flash sih tebel-tebel banget ya Liliananya agak susah ya cuman bisa kakek peni doang gitu light game sih flash banget ini light game dia punya Dirac juga ya ada Genesis Barriernya tuh ganggu banget ke Violet gitu Lorion justru yang gue heran kok gak ada yang ngepik Lorion gitu Superman wah itu dia Flicker respect ya pake Flicker cuman susah lah juga lu ngejar Tachi aja di zoning bawahnya Supermannya udah Supermannya nge-defense atas boh mantep gau tembus juga guys tetep guys jebol juga tetep anjir ya gau kocak banget gau gau kocak banget gau nge-defense ya anjing wah GG Pro E Pro E sama DM-nya bagus guys dapet info di atas ada tiga orang di bawah sendiri dia langsung paksa untuk dapetin tier 2-nya walaupun gau mati dia punya handle cycle jadi langsung nyusul ke tower di tier 2-nya takutnya box gamingnya maksa juga gitu kan tapi ternyata Supermannya pake handle cycle jadinya mundur Violet ya dirak sih ganggu coy walaupun segala satunya gak kena apa segala macem tuh wah nying daim sih emang jago banget archernya sih boy dan ini Kepenny udah kalau kayak gini udah menggendong sih udah susah Kepenny kalau udah diginiin mah bro udah susah ya erol erol juga itu hero yang gua suka ya hero yang gua suka di ISL ya dirak erol gitu gak pernah muncul lagi coy jarang banget muncul di ISL ini loh kemarin apalagi dirak gitu terutama ya kenapa ya erol tuh bagus bagus banget bro kemarin gua live bareng sama Wiraw gua tanya lu gak pernah main erol gak pernah dia main erol gak pernah main erol jungle maksudnya di ISL berarti gak bakal ada erol nanti archangel enak berarti tinggal pake kira aja deh kan erol kan counter kira kan tuh waduh daim kelok coy Tachi ganggu banget juga sih anjir ini sih flash sih deg-degan banget ya cuman mereka masih online ini mainnya nih ini peringkat 4 tahun peringkat 3 nya di AOG temen-temen season kemarin kayak gini juga nih flash nih dari bawah ke atas gini sis barir tuh tambah di strap juga ijih blocks gaming gokil tuh seru guys peringkat 4 lawan peringkat 3 nya tuh sengit banget co kalo di AOV Indo peringkat 3 peringkat 4 nya jauh banget dari season kemarin jauh banget gitu kayak gak ada perlawanan anjir 4-0 4-0 eh 3-0 sorry maksudnya kalo yang winter 3-0 kalo yang spring 4-0 karena BO7 dulu waktu spring hmm PR Kencil gila sih jauh 1 ya dia dari main dari hari kamis aja ngampir minggu oke kita fokus lagi ke gamenya ini daim udah bikin murah masa nih ya network 7 ribu tuh kelok banget cowo kasian diingcer sama Liliana sama opa sama tachi tachinya tuh bisa ngelok banget ya ultimatic kalo kena ke arah kepen itu kepennya bakal slow co kalo gak ada spring udah pasti modar daimnya punya spring aja bisa mati anjir fusilet yah gak bakal aman pasti akashi mati dia pake flicker soalnya ada endercycle eh gak ada gila kayak serang peterteriak banget ya karena ini game penentuan gitu loh flash flash kalo gak lolos disini sih parah coy AUV international championshipnya AIC nya bakal gak terlalu rame anjir yah Liliana nya berani banget coy gila baru-baru banget Liliana nya coy wah ini kambek menangnya flash ya skill 1 nya sakit banget itu Liliana nya sumpah skill 1 nya Liliana nya sakit banget bisa setengah darah coy gak masuk akal anjir nih lu liat nih ya DMK nya nih sekali poking coy skill 1 nya sekali nih nih ya anjir gak masuk akal DMK segitu Liliana nya pake holy thunder ditambah dipake alchemy ditambah boomstick itu jadinya semuanya kumpul gitu loh eh gak pake alchemy sorry pake holy thunder doang dia berarti holy thunder doang coy sorry sorry dia gak pake round duit ya tapi tapi duitnya juga gede juga sih alchemy itu kadang gak harus semuanya pake alchemy gitu guys kalo heronya gak bisa dipake tapi Liliana alchemy sih udah bagus banget coy gampang banget untuk nyepetin snag nya tapi Akashi lebih mili damage kali ya dia dibanding itu ya atau gak dia ngeliat lawannya gitu lawannya dirak dirak gak pake alchemy susah gitu dia pake alchemy jadi duit gue gak bakal ketinggalan gitu mikirnya atau enggak dia kurang worth it bagi dia anjing sakit banget juga diraknya ternyata eminus support udah gak keliatan lagi ya uh touchy nya di burst tapi darahnya gak turun-turun bro gak bisa turun touchy nya bro darahnya bro tebel banget errol ini counter kira guys biasanya dipakenya untuk nge counter kira gitu untuk head to head nya gitu itu kt nya Richard udah siap jungle strike nih udah tau info ada FL disini nih FL nya udah dibahas udah ketahuan sama si sama si KT ini KT langsung ada sponsornya Buyah live Buyah tuh kayak di Buyah itu tuh Vietnam tuh lingkuannya rame banget OV nya Fetam di Buyah kalau Mobile Legends kan Nemo Nemonya kan kalau Buyah tuh jadi kalau lo pengen live streaming di Buyah aja guys janganin Nemo uh langsung flicker running XB respect XB sih jago banget coi ya Midlaner jago banget juga deh setara sama Nunu lah bisa dibilang mekaniknya yang jago gitu maksudnya yang punya ciri khas Midlaner jago gitu XB Nunu yang udah punya nama gitu MOP gak lolos AIC anjir gokil juga soalnya HKA HKA nya lagi jago banget bro HKA bro cuman One Team juga kalahnya gak telek sih jadi nanti nih AIC One Team sama HKA tuh dua timnya yang setara menurut gue cuman gue lebih ke HKA cuman lebih ke One Team kali ya walaupun One Team juara 2 gue tetep milih One Team karena gue udah identik dengan juara 2 guys suka sama juara 2 gue oke nih kita lihat ya guys ya cara menaruh Infinite Slayer cara menaruhnya adalah kalian taruhnya di depan tower persis jadi pas kalian udah keluarin yang nebehin towernya tuh bakal Slayernya gitu temen-temen kayak gitu cara naruhnya ya kalian harus nebehin dulu nebehin satu kali dulu baru taruh baru keluar tuh dia naruh Slayer ada Caponee juga sakit banget itu sakit banget pull shotnya si Caponee ke tower ya walaupun killnya kalah tapi pressernya menang flash anjir objektifnya seri lah hitungannya semua itu terjadi karena Supermannya Supermannya menang rotasanya duluan nih dari tadi tuh dia ninggalin war dia langsung rotasi ke DS kiranya dipotong menangnya karena Superman Supermannya rotasinya duluan gitu terus war 4 lawan 3 nya eh 4 lawan 4 nya menang team flash karena dia punya Caponee sama punya Wonder Woman gitu sama jungle nya juga ikut erolnya gitu kan kalau team flash naruhnya Superman Superman kalau ketinggalan bisa nyusulnya cepet jadi ini keuntungannya pick Superman tuh kayak gini temen-temen cara counternya adalah Supermannya harus digeng dulu kayak kemarin Mobile Legends tuh Aldousnya nge-split sendiri Aldousnya aja bantai nah nih 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 naruh barier ya tuh diraknya naruh barier terus dapet dapet tower gampang banget oh ini strike-nya ini mah ya oh gak gaunya mati ke defense kah archernya siapa archernya arah gak damage aduh kenapa dia pick Violet begini dah dia kenapa pick Violet ya ketika last game di counter Wewe tebel banget ini gameplaynya team box tuh poking-poking gitu guys gameplay early tapi kalau light game misalkan ada team fight gede menang team flash jauh dia punya kepennya DPSnya lebih sakit terus Wewe-nya juga tebel nah ini dia ini dia ini dia pada pulang udara sekarat semua dilanjutin sama Daim Gray-nya dateng bantuin untuk ngambil Dark Lord ini yang dapet Dark Lord menang yang dapet Dark Lord menang oh enggak co kesetil juga tetep game lama kan manis aduh gak juga dah kalau box gaming dapet Dark Lord juga lihat itu Violetnya mukul Gray segitu doang damage-nya anjing udah pesimis banget ya item udah full item udah Fenrir Fafnir Muramasa udah itemnya tuh udah item-item ngepir semua kagak berasa juga anjing ke Wewe-nya anjir woy tolonglah itu Wewe sama Errol tebel banget Superman juga tebel itu gak bisa dibunuh asal-asalan ya Dark Lord-nya juga gak gunakan tuh ya cuma buat ngulur kekalahan doang boxnya kalah hero cowo light game-nya cowo udah pasti kalah ini daim jadi dewa nih di light game kayak gini daim light game-nya Violet tuh jelek temen-temen ya kalau lu pengen main Violet ya kira sih cocok sih buat nemenin damage-nya si Violet cuman aduh kiranya aja kagak bisa co ini kepeninya udah bener-bener leluasa banget sendirian tapi nice try lah ini masih bisa dapetin DS-nya gitu loh cerot ah daimnya di lock nih daimnya di lock gak mati-mati lihat tuh positioningnya cerot dibalikin dikejar masih ada hidup lagi daim uh anjing meledak co liliananya liliananya jago gila ini ini kalau misalkan gua ngerti bahasanya sih seru banget ini harusnya di base of seven ini liliananya si akasi ini jago banget co ngelock si ngelock daimnya jago banget dia wah ini mah flash bisa kalah anjing kayak gini ini sebenernya ya cuman defense-nya jago banget tuh lihat tuh ada wow kek clear anjir superman-nya lihat langsung motong temen-temen ya ini kalau superman-nya kagak motong clip pusing nih tim flash superman-nya dikejar richard di potong lagi anjir superman sih rusuh banget ya guys itulah kenapa superman bisa di-ban ya di ISL karena emang hero-nya kayak gini rotasinya cepet banget nyusul bisa nyapunya apu wah siapa itu erolnya anjir langsung kecongkel ini wewe-nya sih tebel padahal ya kalau wewe-nya duluan terbuka erolnya coi erolnya padahal kelihatan tebel ya tapi dicongkel sama richtor sama di kombo liliana dikit langsung ngeburst cowok alah ini digeng sama kira nih ya digeng sama kira dia soalnya oh anjir erolnya sih respect parah ya dia bikin medalian bikin uriel brand bener-bener respect di make magic-nya si tim box gaming ini harapannya berarti di violet ini untuk damage-nya nih mana violet-nya juga belum mati ya kiranya 0-4 co tachinya malah yang 3-0 wah ini si n-dok sih busing palanya anjir n-dok sih diomelin n-dok nih n-dok yang bener n-dok ya go prit go wah gaunya anjir ngebaitnya sampe sono bro gaunya ga mati sih bagus banget kalo gaunya mati ga salah ah ini dia end ini dah ini harus udah end masuknya udah ga barengan co masuknya udah ga barengan gitu akasinya dikejar ga mati masih bisa hidup lagi bawahnya dipus co apa sih n-dok kok di manying n-doknya ya di end juga tetep ternyata menangnya kayak gitu guys ya warnanya ga sampe abis padahal hampir ga lolos loh flash hitungannya loh itu loh soalnya dari tim boxnya perlawannya juga kuat banget ini pantes gamenya game 7 gitu ini sama kayak DG lawan archangel sih gue bisa bilang sih bener-bener sengit banget antara kedua tim ini coy nah gue yakin nanti nih misalkan VGaming lawan flash nih menang flash lagi sih VGaming lawan flash menang flash lagi justru malah sengitan di boxnya dibanding di VGamingnya harusnya gitu ntar kita liat aja nanti temen-temen ya gue pengen nonton juga deh sampe finalnya deh ini AUG karena seru banget coy nonton AUG tuh seru banget anjir oke jadi thank you temen-temen yang udah menonton jangan lupa ya rhythm kodenya temen-temen nih ada kode di kiri bawah ya pasti gak bisa karena itu server Vietnam jadi thank you temen-temen yang udah nonton nanti kita next mungkin cari VGaming lawan tim flash kali ya nanti misalkan udah mulai lagi terus selanjutnya lagi yang menang bakal lawan SGP di final kita bakal liat gitu ya siapa yang bakal jadi juara di AUG oke so thank you for watching temen-temen sampe bertemu di video lainnya gue Likure Shining Out nanti besok ada video kodex oke see you on the next video kodex bye-bye temen-temen semuanya